selamat menikmati kalian sudah tahu apa kabar teman-teman Youtube? awal April kemarin aku dan teman-teman dari Falcon Pictures baru meluncurkan first look dari film Kata dan it was amazing, it was so hype actually, one thing that I just realized kalau film Kata, no no no, maksudku buku Kata, lebih banyak lagi yang baca dibandingkan buku Gizanen, hal ini yang membuat respon dari pembacaku juga lebih ramai lagi ketimbang film Gizanen and most of all aku sebenarnya suka suka sekali, karena seperti biasa kalau aku bikin film tuh aku gak pernah mau minta yang muluk-muluk, jadi kalau ada okay, this is so confusing I think I have to put it here okay, we'll put it down here jadi this this is such annoying sit okay okay, jadi kalau ada bukuku yang dijadikan film itu pasti aku gak pernah punya request khusus kayak aku mau pemerannya ini aku mau pemerannya ini malahan aku pengen tiap production house-nya atau PH-nya tuh aku kasih challenge ke mereka untuk aku mau dong dapat pemeran filmnya aktornya yang belum apa, belum punya banyak film yang udah diperankan jadi I want to see something fresh in my movie itu aja sih paling sama ya aku jelas berharapnya semoga ending film dan ending bukunya gak akan jauh berbeda jadi kalau teman-teman mengira bahwa harusnya Kasana sebagai penulisnya bisa punya treatment khusus kayak mau pemerannya siapa mau ini siapa sebenernya aku gak pernah kayak gitu at all kenapa? karena menurut aku yang namanya Ali Wahana itu kan kebebasan berkarya pertama yang bikin filmnya bukan aku yang kedua aku cuma penulis buku bukan penulis script film jadi aku memberikan kebebasan untuk teman-teman yang buat filmnya untuk yaudah terserah mau dibikin kayak apa terserah banget mau diubah mau tokohnya ada yang diilangin terserah yang penting endingnya gak boleh jauh-jauh dari bukunya karena itu kan pesan pesanku yang mau ku sampaikan jadi aku pengen itu sama-sama aja gitu ya paling ini sih biasanya tuh tugas aku sebagai penulis bukunya tuh sama kayak waktu film Gisdan End jadi yang aku paling agak tektokan sama penulis naskah filmnya itu pun di awal-awal itu kalo gak salah kayaknya tahun lalu deh awal Maret awal pandemi ini jadi tektokannya sama Mbak Tinutnya langsung Mbak Tinutin Watimena such a fan kita lebih ini sih lebih diskusi soal karakter mamanya Binta yang emang agak sensitif agak ini ya agak jadi hal yang penting juga di dalam film ini jadi porsi yang gak boleh dibuang begitu aja karena ya aku jelaskan bahwa sebenernya kuncinya tuh ada di mamanya Binta bahwa ya ya Binta jadi punya pertimbangan yang berat tiap kali membuat keputusan karena dia punya sosok ibu yang cukup berbeda cukup cukup membuatnya juga jadi agak berbeda gitu jadi itu sih paling tektokannya sama Mbak Tinut itu pun di awal-awal in overall aku pengen nunggu hasilnya aja filmnya sudah selesai shooting kita tinggal tunggu trailernya sama-sama dan ya aku pengen jelasin bahwa ada 3 karakter disini 3 karakter utama semua sama-sama penting ada Binta alias Senjani yang diperankan oleh Sasa waktu pertama kali tahu bahwa yang meranin Binta itu Sasa lega sih karena karena yang seperti kita tahu Sasa punya karakter yang ceria ya Sasa orang yang ceria periang friendly gitu tapi di film ini dia jadi orang yang antisosial yang resek yang what can we call it ya sangat menutup dunia dia lah sama orang lain itu si karakter si karakter Binta itu sorry terus ada lagi Nugraha yang diperankan oleh Rizky Febian and this is quite interesting karena menurutku karakter Rizky Febian dan karakter Nugraha tuh punya punya banyak kesamaan ya kan coba kalian perhatiin gak mau cibuk aku pasti kebayang semirip apa aku sangat excited disini karena untuk pertama kalinya aku akan melihat Rizky Febian bermain di film selama ini kita lihat image-nya sebagai penyanyi gitu penasaran banget ini bener-bener jadi warna yang baru buat film Kata dan semoga dan terakhir kali waktu launching first look-nya sih kalo gak salah Rizky akan menyumbang beberapa lagu untuk jadi soundtracknya film Kata and I'm I'm a fan too aku suka lagu-lagunya jadi I'm really excited about that ya pokoknya karakter Nugraha ini tuh jahil kali ya jahil terus orang yang bisa mudah untuk nunjukin perasaannya ke cewek yang dia suka aliasi Binta ini orangnya sabar dan kayak yaudah lo mau suka sama gue ya alhamdulillah yang gak juga gak apa-apa jadi Nugraha ini punya harapan untuk perempuan yang udah kehilangan harapan kayak Binta dan si Nugraha ini akan berhadapan atau bersaing dengan si Biru jeng jeng Biru ini diperankan oleh kakak Dikta yang kita tahu Dikta juga seorang penyanyi juga jadi aku gak tau sih Dikta juga akan menyumbangkan lagu atau enggak hopefully yes karena seru banget kalau semua pemerannya akan menyumbang lagu untuk jadi soundtracknya jadi kayak that's probably so cool si Biru ini sebenarnya aku agak ini sih agak penasaran dan sangat kepo untuk ngeliat seorang Dikta menjadi Biru yang dimana Biru ini kan sangat romantis dan puitis dan yang waktu kita buat presscon itu launching first looknya dia bilang bahwa sebenarnya dia bukan orang yang puitis jadi ini tantangan buat dia di dalam film ini dia harus jadi cowok puitis jadi memang Biru ini karakternya dia jago bikin puisi tapi orangnya tuh dia pengen segala hal yang terbaik buat Binta walaupun yang terbaik itu bukan dia ya dia akan melakuin itu karakter yang sama batunya kayak Binta dia tinggal di Bandanera ini yang jadi sangat menarik karena syutingnya juga langsung di Bandanera tadinya udah hampir gak di Bandanera tapi karena ada bagian tempat yang sangat bersejarah istana mini itu cuma udah di Bandanera jadi ya udah diusahakan akhirnya bisa Tim Falcon mewujudkan keinginanku supaya bener-bener ada Bandanera di dalamnya jadi I can't wait for you all to see it kita tungguin sama-sama sebelum nonton filmnya baca bukunya karena ada banyak kalian harus di ngapapain kenapa ya aku selalu bodoh dalam closing gak kayaknya I always stupid on everything but that's okay because I'm happy with myself see you